Sedikitnya 250 alat PCR disiapkan dari pemerintah Kota Sukabumi melalui Dinas Kesehatan Kota Sukabumi dan Labkesda Kota Sukabumi untuk warga pinaan dan juga petugas lapas kelas 2B Sukabumi serta warga masyarakat di sekitar lapas. Tes PCR yang dilakukan lapas kelas 2B Sukabumi ini dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di dalam lingkungan lapas. Saat ini pun lapas kelas 2B Sukabumi diisi sebanyak 509 warga pinaan dengan dilakukan tes PCR secara acak ini untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 di dalam lapas. Kepala lapas kelas 2B Sukabumi, Kristo Tawar mengatakan sejauh ini warga pinaan dan juga petugas lapas 90% telah menerima vaksin COVID-19. Namun, dengan demikian pihaknya tetap melakukan tes PCR secara acak kepada warga pinaan dan juga petugas lapas yang dibantu oleh pemerintah Kota Sukabumi. Tujuan kami ini untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 di dalam lapas. Seperti yang diketahui bahwa sekitar 90% warga pinaan di dalam lapas Sukabumi sudah divaksin. Tetapi tidak menutup kemungkinan masih terjadi adanya penyebaran virus COVID-19 di dalam lapas ini. Dengan digelarnya tes PCR ini juga untuk memberikan rasa aman kepada warga pinaan di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Selain itu juga, lapas kelas 2B Sukabumi tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat bagi seluruh warga pinaan dan petugas lapas.